Sekarang kita di channel Erdin Ilmu Pengetahuan Pokok pembahasan kita kali ini yaitu suara dan bunyi Semenjak kita terlahir di dunia, orang tua dan keluarga di sekeliling telah memperkenalkan suara dan bunyi Misalnya azan di telinga kirinya Bercerita dan memberikan kata bersifat positif akan membantu anak tersebut dalam proses belajar Terutama ajaran agama Islam dan menjadi orang baik Bunyi kita pelajari pada masa masih di taman kanak-kanak TK, guru mengajarkan kita suara-suara binatang Misalnya suara ayam yang berkotok Kukuruyuk Anak ayam yang bersiut Kiki cuit Cuit-cuit Dan ayam betina berkotek Tek-tek-kotek Tek-kotek-kotek Ular berdesis Kuda akik Kucing mengeong Miau 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 Harimau Mengau Suara cicak Kemudian semasa sekolah dasar SD Suara dan bunyi kita pelajari di pelajaran bahasa Indonesia Ilmu pengetahuan alam terpadu atau IPA terpadu Dan rangkuman pengetahuan alam lengkap RPAL Selain dari itu, secara autodidak saya mempelajari suara dan bunyi pada kamus bahasa Indonesia Serta berbagai ensiklopedia di perpustakaan Sewaktu di sekolah menengah pertama SMP Saya belajar suara vokal dan bunyi alat musik Serta nada pada pelajaran muata lokal kesenian daerah Bunyi yaitu nada Laras pada alat musik, nyanyian, dan sebagainya Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Di situ kita belajar menyusun nada Dan inilah salah satu contoh susunan nada yang saya buat Cukup sederhana seperti berikut Fa, Do, Fa, Si, Sol, Sol, Re, Do, Mi, Mi, Fa, Sol La, Si, Si, La, Fa, Si, Si, Fa, Re, Do, Mi, Re, Fa, Sol Sol, Sol, Si, La, Fa, Fa, Re, Do, Si, La, Si, Fa, Fa, Si Si, La, La, Si, Sol, Sol, Si, Fa, Si, La, Sol, Mi, Mi, Re Fa, Do, Fa, Si, Sol, Sol, Do, Si, La, Sol, Sol, Sol Si la la si si fa fa si mi re re do Si la sol sol si re fa fa si la si la fa si La si si la sol sol fa do re do fa sol Dan dimana setiap alat musik memiliki ciri khas bunyi tersendiri yang dapat dikolaborasikan dalam sebuah musik Selain dari itu suara dan bunyi juga kita pelajari pada pelajaran fisika serta biologi yang membahas pita suara dan indera pendengaran Semasa sekolah mendengar atas SMA kita belajar gelombang suara dan bunyi pada pelajaran fisika Begitu juga pada saat di perguruan tinggi Sewaktu lulus SMA memasuki perguruan tinggi pada saat mendaftar saya mengambil pilihan MAPIPA Kemudian saya mendaftarkan diri pada jurusan ilmu keolahragaan untuk pilihan pertama dan pendidikan biologi untuk pilihan kedua Dan akhirnya setelah tes SMPTN dan tes praktek menghasilkan akumulasi nilai yang menyatakan aku lulus pada jurusan ilmu keolahragaan pada saat pengumuman Pemanfaatan suara dan bunyi dalam dimensi ilmu keolahragaan itu dapat kita ketahui Seperti penggunaan sempritan untuk berkomunikasi antara wasit, atlet, dan pemain Kemudian selain dari itu beberapa jenis suara dan bunyi juga dijadikan sebagai audioterapi yang dapat memberikan efek relaksasi Dalam dimensi keilmuan psikologi olahraga, suara dan bunyi dapat dijadikan sebagai salah satu hal motivasi ekstrinsik untuk membangkitkan semangat atlet, player yang sedang atau akan bertanding Maupun setelah bertanding untuk pertandingan berikutnya Suara dan bunyi itu berupa sorak-sorai dan yel-yel dari penonton dan supporter Seperti genderang supporter tim sepak bola yang khas dengan drum band Salah satu contohnya seperti ketukan yang kami buat ini Dum takataka dum takataka dum Atau lentunanirama supporter yang kami buat berlirik seperti berikut ini Pak karenayya pak karenayya Pak karenayya pak karenayya Jink 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 kijang kijang a jink 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 cacing jink 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 Penjelasan sederhana bunyi yaitu sesuatu yang kedengarannya atau didengar Atau ditangkap oleh telinga Bunyi dalam bahasa Makassar disebut As-Sakra Bunyi merupakan suara yang dalam bahasa Arab disebut Sautun Sedangkan dalam bahasa Inggris bunyi disebut Sound, Noise, atau Contents Bunyi yaitu kesan yang pusat saraf sebagai akibat getaran gendang telinga yang bereaksi karena perubahan-perubahan dalam tekanan udara Dalam Kamus Bahasa Indonesia juga dijelaskan bunyi yaitu ucapan apa yang tertulis atau surat, huruf, dan sebagainya Seperti dalam fokal A, I, U, E, O Yang dapat dikembangkan menjadi dasar Ang, Ing, Ung, Eng, Ong Setelah itu dapat dikembangkan menjadi Ang kana Ang, Ing kana Ing, Ung kana Ung Eng kana Eng, Ong kana Ong Atau persilangan dasar pengembangan Misalnya Ang kana Ing Ing kana Ung, Ung kana Eng Eng kana Ong, Ong kana Ang Ang kana Ung, Ung kana Ong Ong kana Ing, Ing kana Eng Eng kana Ang, Ang kana Ang Dan sebagainya Artikulasi harus jelas Terdapat juga dalam Kamus Bahasa Indonesia istilah diphtong Terdapat juga dalam tahun belikan Ay, Au, A, E, A, O U, I, 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 U, U, I, U, 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 U. Jenis-jenis bunyi di antaranya yaitu Terdapat bunyi geletar, bunyi geser, bunyi hambat, bunyi letupan, bunyi pepet, bunyi sangau, bunyi gemercik, hujan, bunyi daud, suara sumbat, suara atau bunyi yang dikeluarkan oleh mulut manusia Seperti pada waktu bercakap-cakap, bercengkerama dengan kawan-kawan di sekolah, di kampus, atau bercengkerama dengan keluarga di rumah, dan sebagainya Menyanyi dengan berbagai aliran musik, microck, dangdut, blues, jazz, reggae, klasik, pop, dan sebagainya Atau tertawa, suara yaitu ucapan, perkataan, bunyi bahasa, atau bunyi ujar Sesuatu yang dianggap sebagai perkataan untuk melahirkan pikiran, perasaan, dan sebagainya Pendapat, pernyataan, setuju atau tidak Suara cempreng, bunyi azan, yaitu suara mendayu-dayu yang terdengar dari mikrofon, speaker, musolat, atau masjid Misalnya, Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Asyadu an la ilaha illa ulah Asyadu an la ilaha illa ulah Asyadu an la muhammadan rasulullah Asyadu an la muhammadan rasulullah Al-Fatihah Bunyi pada frekuensi tertentu dapat digunakan untuk mengusir nyamuk Seperti yang kita temukan di beberapa video di Youtube Yang mereka menggunakan suara untuk mengusir nyamuk Dengan frekuensi suara tertentu Demikianlah video saya kali ini Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan halayak Subscribe channel saya, Erdin Ilmu Pengetahuan Sekian dari saya, terima kasih Sampai jumpa di video-video saya berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!